Hai Momopal, ketemu lagi sama aku Andini. Jangan bosen-bosen ya ketemu aku terus. Karena kan Momoinfo akan selalu memberikan rekomendasi wisata buat Momopal biar gak bingung saat weekend atau long week one mau kemana. Karena kan bulan ini belum ada libur panjang ya atau cuti bersama. Jadi aku mau kasih yang deket-deket dulu aja nih. Jadi bisa pergi dari Jumat ke Minggu atau Sabtu Minggu juga bisa dong. Lumayan deh buat refreshing otak dari jenuhnya kota Jakarta ini. Dan harus banget deket dari Jakarta. Dimana lagi kalau bukan di Bandung. Menarik bukan? Kalau ke Bandung paling ya kurang lebih 2-3 jam perjalanan. Tapi emang ya kalau bicara soal Bandung seperti gak ada habisnya untuk tempat wisatanya. Selain terkenal dengan kota kembang, Bandung juga dikenal sebagai kota romantis. Ayo siapa yang mau kesini bareng orang tersayang? Nah Bandung juga memiliki daya tarik berubah landscape alam yang selalu berhasil membuat siapapun untuk betah berlama-lama singgah di kota ini. Apalagi ya Momopal sekarang telah hadir banyak banget wisata baru di Bandung yang membuat kota ini semakin ramai diburu para wisatawan untuk mengisi waktu liburannya. Yaudah yuk gak perlu berlama-lama ini dia rekomendasi wisata di Bandung yang wajib Momopal kunjungi. Yang pertama ada Sang Hyang Helut. Hayo ada yang udah pernah denger tempat ini belum? Bandung itu gak cuma kawah putih atau jalan beraganya aja yang dikenal dengan sejarahnya itu. Ibu kota Jawa Barat ini punya syurga tersembunyi. Bahkan keindahan syurga ini sudah ada sejak jaman perbakala. Arti dari Sang Hyang Helut ini adalah dua kata yaitu Sang Hyang yang berarti tempat suci, kemudian Helut yang artinya selang atau waktu. Tempat ini menjadi paling eksotis di Bandung yang dijadikan sebagai alternatif untuk menghilangkan penat lho Momopal. Kenapa ya tempat ini bisa disebut sebagai tempat yang eksotis? Karena Sang Hyang Helut ini merupakan sebuah danau yang mengalir di atas arus sungai Citarung Purba. Salah satu danau purba yang susunan bebatuannya bisa dilihat secara langsung Momopal. Uniknya lagi, banyak banget warga yang percaya bila tempat ini dipakai sebagai pemandian para bidadari. Seperti cerita rakyat yang sedang berkembang di Tanah Sunda. Tempat ini merupakan sebuah danau kecil dengan warna airnya yang begitu jernih. Banyak titik spot foto yang bisa Momopal manfaatkan untuk mengambil foto ataupun video. Apalagi tempat ini pernah menjadi tempat pemandian bidadari. Pasti sih tempatnya indah banget. Jadi gak kebayang deh gimana cantiknya tempat ini. Jadi gak sabar kan buat foto di spot foto yang kece-kece ini? Nah buat Momopal yang mau berenang di sini boleh banget. Tapi harus pakai pelampung ya supaya tetap aman. Soalnya danau ini lumayan dalam. Jadi buat Momopal yang mau ke sini harus berenang harus hati-hati. Lokasi wisata ini ada di Kampung Cipanas, Raja Mandala, Kulon, Kecamatan Cipadat, Kelupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Untuk jam operasionalnya sendiri dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Dan untuk tiket masuk ya 20 ribu per orangnya. Oh iya ada tips nih buat Momopal yang mau liburan ke sini. Kalau ingin melihat danau kebiruan dan hijau toska, kamu harus datang saat musim kemarau. Gunakan sepatu yang tidak licin ya supaya gak terpleset. Oh iya hindari juga saat weekend dan musim liburan. Siapkan baju ganti yang nyaman terutama jika Momopal berniat main air. Selalu patuhi protokol kesehatan kemanapun dan kapanpun kamu berada ya. Destinasi wisata yang kedua cocok banget buat Momopal yang mau liburan bareng keluarga, bareng nenek, ataupun bareng kakenya nih. Di tempat ini satu area cuma sudah tersedia semuanya. Jadi ini kayak one stop traveling gitu. Namanya Dusun Bambu. Tempat ini mempunyai suasana yang Sunda banget melopal. Jadi kerasa hawa asli dari Bandungnya. Dusun Bambu ini menyajikan keindahan alam dan budaya tradisional khas Sunda. Yang tadi aku bilang, tempat ini tuh cocok banget untuk destinasi liburan keluarga. Karena selain sebagai tempat wisata, Dusun Bambu juga merupakan resort. Jadi gak perlu bingung buat cari penginapannya lagi. Dusun Bambu disebut sebagai one stop traveling. Karena tempat ini menyediakan berbagai wahana wisata, penginapan, dan tempat belanja pastinya. Dalam satu tempat saja. Di sini disediakan banyak spot di Momopal. Seperti kampung Layong Cottage, sayang Helang Camp, restoran khas Dusun Bambu, We Family Playground, Lutung Kasarung, dan terus bisa bermain sampan di danau, main sepeda, bambu, terus ada paket foto ataupun paket video drone. Banyak banget deh aktivitas yang bisa Momopal lakukan di sini. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Seneng deh pasti kalau liburan di sini. Oh iya, di setiap spot foto tersebut ada tarifnya lagi ya Momopal tapi tetap terjangkau kok. Jangan khawatir soal jarak dari satu spot ke spot lainnya. Karena wisata ini family friendly banget. Di sini juga ada shuttle gratis yang datang setiap 5 menit sekali. Untuk alamatnya sendiri berada di Jalan Kolonel Masturi, Situlembang, Cisarua, Bandung, Jawa Barat. Desa wisata ini buka setiap harinya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Diingat ya Momopal, jangan sampai nanti bingung mau liburan kemana bareng keluarga. Yang selanjutnya buat yang mau ngerasain sensasi segar, Momopal tau gak curug tilu lewi opat lembang? Emang sih curug ini masih belum banyak yang tau. Padahal tempatnya lumayan banget buat Momopal yang gak terlalu suka tempat yang ramai. Lokasi curug tilu opat berada di Ciwangun, Parompong. Gak jauh kok dari lembang. Lokasinya juga terletak gak jauh dari curug cimahi, kurang lebih 2 km aja. Area di curug ini tuh cukup luas Momopal. Tidak hanya trekking langsung ke curug tilu, di sini juga Momopal bisa mengikuti kegiatan outbound yang cukup lengkap. Antara lain ada body rafting, flying fox, gebuk bantal, hike rope, jembatan dua tali, menangkat ikat, rakit, shaking bridge, dan lain sebagainya. Dan ternyata ya Momopal, curug tilu lewi opat ini sebenarnya adalah berketanda langsung dengan dusun bambu yang tadi loh. Jadi kalau kita naik ke skywalk lutung kasarung atau mengunjungi area camping, Momopal bisa melihat lembah yang berbatasan langsung dengan dusun bambu. Nah lembah itu termasuk ke dalam area wisata curug tilu lewi opat Momopal. Di lembah ini mengalir sungai dengan air yang jernih yang bersumber dari situ lembang. Di area ini juga kita bisa bermain air, airnya bersih dan dingin banget Momopal. Oh iya perlu diperhatikan nih, dilarang untuk berenang mendekati air terjun ya karena cukup dalam. Kurang lebih 3 meter dengan arus pusaran yang cukup berbahaya. Untuk tiket masuk curug tilu lewi opat ini dikenakan harga 10 ribu per orangnya. Jadi buat Momopal yang suka wisata alam ataupun ingin trekking ringan tapi murah dan dekat, tempat ini cukup direkomendasikan. Oh iya pake-pakean yang nyaman ya. Wisata yang terakhir nih Momopal cocok banget buat kalian penggemar foto-foto instagenic. Yap, The Lodge Maribaya. Siapa sih yang gak tau nama tempat ini? Bagi wisatawan yang liburan ke Bandung, terutama ke area lembang, tempat ini seolah menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi. The Lodge Maribaya adalah salah satu tempat wisata di lembang yang menawarkan berbagai hal pada pengunjung nih. Di sini Momopal bisa melakukan berbagai aktivitas seperti camping, trekking, mengelilingi area hutan pinus yang indah, atau acara gathering dan team building, atau bahkan hanya sekedar refreshing menikmati kuliner, juga bisa banget dilakukan di sini. Kalau Momopal lihat nih, review di tempat di sosial media terkenal dengan spot yang sangat instagramable. Di The Lodge Maribaya terdapat banyak banget lahan yang bisa Momopal nikmati nih, seperti balon udara, zip bike, gantole, ayunan skywings, bamboo sky, sky tree, dan lain sebagainya. Untuk menikmati fasilitas suhana tersebut, ada biayanya lagi ya Momopal, tapi tenang aja yang masih terjangkau kok. Tiket masuknya sendiri di The Lodge Maribaya adalah weekday 20 ribu per orang, weekend 25 ribu per orang, dan hari libur nasional 35 ribu per orangnya. Lokasinya berada di Jalan Maribaya nomor 149, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Oh iya Momopal, aku ada tips nih, buat Momopal yang mau berkunjung ke sini. Momopal ke sini pastikan datang di pagi atau sore hari, dan di cuaca yang tepat ya. Di sini tempatnya outdoor, jadi pakaian kalian juga harus menyesuaikan cuaca agar nyaman. Dan tempat ini mungkin kurang cocok untuk yang lanjut usia dan yang membawa stroller bayi, karena landscape-nya naik turun dan bertangga. Jadi itu dia Momopal, rekomendasi wisata yang Momopal dapat kunjungi saat ke Bandung. Seru-seru banget kan? Jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe. Aku Anini pamit, see you on the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax